Halo, Adria, Yakta. Pada video kali ini, ini video untuk time 11. Kita akan hatihan soal lagi nih. Ini ada perhatian soal. Ada sekitar 6 soal. Seperti biasa, seperti sebelum UTS kemarin, kita kalau mau jawab soal itu, kita mesti ini dulu ya. Biar jawabannya tuh per sheet itu jawab satu soal. Kita copy, kita nama dia 1. Soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 ini adalah tentukan sampel secara acak. Sebenarnya 20 sampel. Dengan ketentuan sampel tidak boleh mengandung nombor duplikat. Oke. Jadi, kalau kita lihat datanya nih ya. Itu ada sebanyak sumber satu data. Kita ambil 20 sampel. Nah, itu kan bisa kayak gini ya. Kita pakai random nih. Berarti tinggal randomnya aja nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika ada sesuatu-satu terjadi, jangan berubah tuh. Nah, jawabin aja dikit. Teman-teman berubah. Supaya urutannya ini nggak berubah, kita mesti copy. Kita copy dulunya. Terus, kita pastenya as really. Insya Allah, aku bilang nggak akar. Gue goyang lagi. Nah, kalau mau diambil 20 kan sebenarnya cara paling gampang kan bisa gini ya. Tinggal di filter aja dong. Tinggal di filter. Misalkan dari yang paling gede ya. Nah, terus ambil 20 gitu kan. Cuma itu minim. Misalkan ya. Sudah deh. Kita ambil jadi 20 gitu. Nah, kalau kita lihat keragaman datanya. Di sini, misalkan nih, kacang tanah itu ya. Ya, kita sampel berapa kan? Satu, dua, tiga, empat, lima nih. Sedangkan yang lain tuh berarti dikit doang. Kayak misalkan beras kentan ini cuma dua. Nah, itu kayaknya bergantung datanya juga sih. Untuk data visual ini, kebetulan itu karena produknya... Ada satu, dua, tiga, empat. Gimana? Ada lima produk. Karena tadi yang diimita dulu, kita bisa buat sampelnya lebih mantep lagi. Dengan misalkan masing-masing kategori kita ambil empat. Kan kayak lebih mencengar gitu. Yang diimita tadi yang timpang kuantitasnya dari masing-masing produk. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa pakai bantuan default table. Kita blok dulu semuanya. Kita insert before table. Di existen aja. Terus, berarti produknya kita taruh di row. Kemudian, yang unik ya. Dari ini kan nomor pesanan yang unik. Nomor pesanan kita taruh di row juga. Terus, berarti sum dari si pandem ini. Nah, berikutnya gimana? Berikutnya ya, ini yang kita urutkan dulu nih ya. Kita urutkan dulu dia. Dari yang terbesar deh. Nah, terus kita buat. Sini tadi, kita hanya butuh masing-masing ini empat kan. Kita filter, top ten. Cuma kita ambil empat aja. Top four. Oke. Nah, jadi disini per kategori produk itu udah ada empat centrel. Jadi totalnya nanti akan ada dua puluhnya. Kita uji dulu ya. Apakah dia ada yang sama enggak? Atau dia benar-benar unik? Faktif. Range-nya adalah dari sini. Terus, kriteriannya. Kita kasih yang ini. Satu. Jangan sampai ada yang dua ya. Oke, ini udah unik semua. Sampel-sampelnya. Oke. Salah satu cara alternatif supaya menghasilkan sampel yang selain acak juga kalau bisa proporsinya mantep. Tidak ada ketimbangan dari sampel yang kita ambil secara random. Itu untuk soal nomor satu. Berikutnya, untuk soal nomor dua kita diminta adalah membuat ringkasan data. Ini jelas pakai info table ya, teman-teman. Oke, default table. Insert, default table. Dia ke-16-nya di sini. Dia minta penyedianya. Di sini. Terus. Nomor pesanan dan di count. Nomor pesanan. Oke. Kita masuk di teks ikon ya. Terus dia minta adalah average dari total harga dan standar deviasi dari total harga. Total harga dia minta dibentuk average. Dan satu lagi. Total harganya dia minta juga dicariin standar deviasinya gitu ya. Nah, kalau udah ada standar deviasi, standar deviasinya kayak gini. Teman-teman harusnya udah tau dong ya. Ini kira-kira bakal ke arah mana selain ini. Kalau yang minta nih, kita akan nyari apa dengan adanya sisanya deviasi ini. Oke. Ini jawab rasa penasarannya, nanti kita coba lagi ke soal berikutnya. Kita olah dulu ya, supaya nggak enak sejatinya. Oke. Itu harusnya sih udah sama. Setelah yang minta di soal. Ya. Oke. Kita coba lanjut ke soal nomor tiga. Oke. Di soal nomor tiga dia minta scatter plot dulu nih. Dari total harga. Tinggalkan lanjutnya. Kita blok aja dulu. Blok. Terus kita insert. Kita filmin ya. Ada scatter. Nah, ini kan kita bingung nih. Naiknya lagi jau kan? Jadi, ada salah satu, ada perfect nih teman-teman. Kita, caranya kita mulai dari bawah aja. Bloknya. Ini kan. Terus kita insert. Kita pilih si scatter plot. Nah, sebenernya sudah di atas gampang aja kan? Jadi, rapi juga jawabnya. Kita bandingin. Harusnya udah sama sendiri. Oke. Itu, mudah ya. Mudah. Soal nomor tiga, karena udah ada fiturnya dia. Berikutnya, kita ke soal nomor empat. Nomor empat itu, tentukan outlier. Dari total harga, pesanan, dengan menggunakan rumus z-score. Pada masing-masing penyedia. Yaitu, dia butuh men, average, dan standar DPSI ke masing-masing penyedia. Itulah gunanya tabel nomor dua tadi nih. Karena kita butuh nyari z-score-nya. Berarti si tabel nomor dua ini aja ya. Tinggal kita... Copy. Ini jawab nomor empat. Oke, kalau udah ada kayak gini kan, berarti kita tinggal buat z-score ya. Z-score. Oke. Tahap depannya. Pertama, kita perlu fill cup dulu ya, si average ini. Kan dia berdasarkan ini ya, berdasarkan... Apa sih penyedia ya? A, kita coba... Di sini berarti rata-ratanya lebih tepat. Rata-rata berarti fill cup ya. Muka fill-nya adalah... Ini dong. Dan table array-nya... Kita dari sini. Dari sini aja. Dia ada di kolom satu. Dia ada di kolom satu. Oke. Nanti... Nanti... Nanti harusnya fill cup-nya yang ini. Saya juga fill cup-nya. Fill cup-nya yang ini. Ini. Lalu table array-nya yang ini. Lalu table array-nya yang ini. Nah. Dia ada di kolom ke... 3. Kita kunci dulu sebelum table array-nya ke bawah. Biar nggak melarik. Kita copy. Lalu kita juga butuh memanggil si standar dvnc-nya. Sama ini kita copy aja deh. Kalau teman-teman ingat pelajar waktu kita belajar ekonomi, eh belajar ekonomi kita ya. Salah satu cara untuk nyeri Z itu, dia adalah sama dengan si ini. Terus di kolom yang nata-rakanya dulu kan. Sini-nya baru dibagi standar dvnc-nya. Itu. Ini Z-score-nya. Kita copy di bawah. Terus. Yang diminta soal kan outlier. Itu juga teoritas banget ya teman-teman. Outlier itu adalah ketika si Z-score-nya adalah... Ini adalah lebih besar atau sama dengan 3. Absolut ya. Bisa ada 3, bisa ada 3 gitu. Berarti tinggal kita... Tenggal kita filter aja sih. Disini. Kita pake filter. Pake number filter ya. Post-custom adalah... Jika dia... Jika dia... Better than or equal to, ya kan? 3. Atau... Dia... Less than or equal to, min 3. Oke. Jadi ini ada beberapa data yang... Outlier ya. Jadi ini adalah kemungkinan data... Ini pesanan-pesanan, nomor pesanan ya. Atau data yang mungkin menjadi outlier. Dilihat dari Z-score-nya. Oke. Berikutnya soal nomor 5 adalah... Diminta... Ini ditambah. Tinggal di data aja. Descriptive statistics. Copy. Copy. Nomor 5. Oke. Ini... Dia mintanya adalah... Descriptive statistics dari total harga pesanan. Harganya kita lukar dulu. Terus kita... Ke data. Data analysis. Dia mintanya adalah descriptive statistics. Tinggal di oke aja. Summary statistics. Terus kita mau... Intervention ya. Udah ya. Output. Di sini aja ya. Existim di sini. Existim di sini. Di sini ya. Ini udah oke. Nah, jadi ini udah ada... Medimen. Medimen. Standar error. Median. Mood. Standar deviasi. Sample variance. Sampai... Sampai. Sampai juga udah selesai kan ya. Nggak ada numerus biasa biasa di atasnya. Itu untuk salah nomor 5. Berikutnya ke nomor 6 nih. Adalah membuat histogram. Ini juga seperti ini. Ini mirip. Karena udah ada insertnya juga. Fitur sui histogram. Cek data. Kita... Nah, salah ya. Bukan lebih gampang dari bawah adil ini. Bawah adil ini. Search. Ini. Kita cari histogram. Ya. Ini dia. Jadi. Misalnya seperti ini. Tapi tadi ada syarat. Adalah. Dengan binnya itu ada 6. Oke. Untuk tahu binnya ada berapa. Kita lihat di sini. Ini. Nomor bin. Nah. Bidah-bidahnya itu tadi. Oke. Jadi binnya akan ada cuma 6. Itu dulu. Untuk latihan soal yang simple ini. Semoga menjadi trigger ke teman-teman. Mencari latihan soal yang sekalian lanjut menantang. Ini jadi jembatanannya jadi romantik. Jangan lelah-lah latihan soal. Karena latihan soal ini salah satu yang paling efektif. Bagi kita bisa membesarkan ujian yang baik. Supaya nanti waktu ujian itu lancar. Tidak terbata-bata harapannya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Selamat berlibur ya. Semoga ke depan. Selamat Natal dan Tanbaru. Bye-bye. Selamat menikmati.